Halo selamat datang di Terjemah Indiuk Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9 Halaman 21 Kita mengerjakan tugas Nah kita terjemahkan terlebih dahulu ya Bekerja dalam kelompok Gunakan tabel di bawah Untuk menuliskan saran-saran dari siswa Dan ketersetujuannya Setuju dan tidak setuju dengan saran tersebut Jadi saran-saran yang diberikan Jadi ada 3 kolom 4 ya Jadi nama, saran yang diberikan, apa yang diberikan Apakah mereka ada menyetujui atau tidak Nah ini yang tidaknya ya Kalau ada menyetujui tulis disini ya Kalau si Benny ada menyetujui misalnya Nah tulis ini Nah kita lanjut Tulis tangan kerja Anda Kerja kalian di selembar kertas Beberapa contoh telah diberikan Ya, pastikan kamu mengerti Makna dari tiap-tiap kata Dan mengucapkannya secara benar Ketika menulis Ketika menulis Ucapkan kata tersebut dengan keras, jelas, dan benar Gunakan kamus Jika ada masalah Ya hubungi guru ya Nah ini untuk yang pertama Sebagai contoh Sebagai contoh Nah saya sudah kita buat ya Nah kita buat di seperti ini Ini seratus 125 cukup Nah ini ada nama Nama si Benny Jadi berdasarkan percakapan yang di atas Nah kita lihat percakapannya Ini si Benny Yang pertama Benny Ada dia memberikan saran? Ada Ini dia Nah ini dia sarannya Kita copy Nah Yang lanjut Si Dayu Apakah ini setuju Setuju atau tidak Agreement Atau disagreement Kalau tidak Barangkali ini masuk ke Ini si apa lagi Dayu ya Dia tidak Setuju Ya Lanjut Ini saran Ya Saran Si Dayu Lanjut Ini juga saran Ya Ini dia Sarannya Nah Tunggu Kok seperti ini Kita harus Wisul Nah Itu sarannya Terus ada Si Siti Kita turunkan ke bawah Sedikit ya Ini tentang Setuju atau tidak Ini setuju ya Ya Pernyataan setuju Dari Si Siti Ini sarannya Jadi harus Hati-hati Dalam Melakukan Tindakan Ya Itu untuk Yang pertama Yang kedua Nah Kedua lagi Ya Yang kedua Yang pertama Yang kedua Nah Siti Ya Kita Dia Tidak Menyarankan Ini Siti ya Siti Nah Ini Saran Saran Dia Nah Ops Salah Kopi Pasti Lantas Ada si Edo Dia Menyatakan Tidak Setuju Nah Nah Ini Edo Tidak Setuju Disini Dia Terus Sarannya Apa Apakah ada Edo memberikan Saran Ya Ini dia We can Use Use Paper Nah Ini satu lagi Ini Saran Dari Si Edo Nah Ini Si Lina Lagi Lina Apakah ada Menyatakan Setuju Ya Dia Setuju Setuju Agreement Ya Nah Ini Sarannya Ya Saran Dari Si Lina Nah Itu Percakapan Kedua Yang ketiga Siapa lagi Hidu Ya Hidu Percakapannya Ini pertanyaan ya Tidak termasuk Dalam Bentuk Saran Atau Ya Saran Yang masuk Yang masuk Adalah Ini Nah Terlanjut Si Udin 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 Tidak setuju Ya Ada Kata-kata Tidak setuju Dari Si Udin Disini Kita letakkan Terus Nah Nah Ini Lanjutan 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 Dari Si Udin Terus Ini Ini Adalah Saran Dari Si Udin Lanjut Ada lagi Si Lina Lina Adalah Saran Nah Itu Dia Dari Percakapan Ketik Keempat Siapa Lagi Udin Ini Saran Ya Ini Saran Si Udin Tunggu Sebentar Ketat Nah Itu Dia Ya Ini Saran Si Udin Ini Ini Pertanyaan Ya Bukan Saran Dari Si Edo Terus Si Dayu Sidayu Lagi Ya Dayu Dayu Ngatakan Ini Sarannya Saran Sidayu Ini 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 Dia Menyarankan Untuk Bu Lina Bu Tini Menjadi Editor Percakapan Percakapan Keempat Kelima Nah Ini Saran Ya Dari Si Lina Saran Saran Untuk Ops Saran Untuk Menemui Bu Tini Ya I Think He She Has Good Idea Saran Juga Terus Si Siti Apakah Nah Ini Adalah Setuju Si Siti Menyatakan Setuju Bagaimana Sarannya Ini Dia Dan Si Dayu Dayu Tidak Setuju Ya Ini Sidayu Ops Karena Beliau Sedang Rapat Nah Staff meeting Itu Percakapan Percakapan Berapa Lagi 4 5 6 6 Ini Si Benny Si Benny Saran Ini Sarannya Juga Si Benny Nah Lanjut Ada Si Edo Dia Setuju Nah Ini Bernyataan Setuju Ini Saran Dia Ya Saran Si Edo Terus Lina Ini Ini Bukan Menyatakan Dia Setuju Atau Tidak Setuju Ya Tetapi Dia Menyatakan Tidak Ingat Nah Ini Adalah Pernyataan Dari Setuju Eh apa Usul Suggestion Dari Si Lina Percakapan Kenam Ketujuh Lagi Ada Si Siti Ini Adalah Usul Ya Usul Dari Si Siti Terus Ada Si Udin Dia Setuju Dengan Si Siti Ya Nah Lanjutannya Ini Ini Usul Nah Terus Dayu Lagi Dayu Setuju Ya Ini Pernyataan Setujunya Nah Ini Usul Dia Nah Barangkali Demikian Mungkin Bisa Kalian Lihat Secara Keseluruhan Ya Bisa Bisa Dalam Bentuk Satu Tabel Saja Yang Beni Kamu Masukkan Ini Ada Beni Ada Berapa Orang Berapa Kali Dia Ngomong Ya Nah Ini Ada Masukkan Jadi Satu Tabel Ini Kan Ada Beberapa Tabel Ini Masukkan Ketempat Ketat Sini Jadi Satu Tabel Bisa Seperti Itu Bisa Juga Seperti Ini Nah Ini Dia Pernyataan Pernyataan Saran-saran Ya Saran Pernyataan Setuju Dan Pernyataan Tidak Setuju Dari Percakapan Di Halaman 19 Dan 20 Bisa Kalian Lihat Pernyataan 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 cleaning Pernyataan Dari Pernyataan An Nah itu dia, ya mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe dan like videonya, sampaikan kepada teman-teman dan juga guru, sampai jumpa.